Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Ye. Dalam video ini kami akan membahas tentang Taskmaster yang pertama kali muncul dalam Avengers Volume 1 isu 195. Taskmaster punya kemampuan meniru segala gerakan orang lain dengan sempurna hanya dengan cara melihatnya saja. Awalnya kemampuan ini diceritakan muncul secara alami. Ketika masih kecil, dia menonton acara koboi lalu dia bisa meniru gerakan memakai tali lasu dari acara tersebut dengan sama persis. Setelah dewasa, Taskmaster menonton banyak video tentang aksi superhero sehingga menguasai berbagai gerakan mereka. Namun dia justru memilih menjadi penjahat karena ingin mendapat uang lebih banyak. Dalam Taskmaster Volume 2 isu 1-4 tahun 2010 diceritakan versi lain tentang origin Taskmaster. Terungkap bahwa dahulu Taskmaster adalah seorang agent shield bernama Tony Masters. Suatu hari, dia ditugaskan untuk memimpin penyerangan terhadap Odessa, yaitu kelompok Nazi yang bersembunyi di Bolivia setelah kekalahan Jerman dalam Perang Dunia Kedua. Dalam kelompok Odessa ini ada seorang ilmuwan bernama Horst Gors yang membuat serum untuk meningkatkan kemampuan otak manusia dalam menyerap pengetahuan. Akibat serangan shield, Horst Gors terbunuh dan semua catatan penelitiannya terbakar. Jadi serum itu tak akan pernah bisa dibuat ulang. Dalam keadaan ini, Tony memutuskan untuk memasukkan satu-satunya serum yang tersisa pada tubuhnya sendiri karena dia ingin menjadi orang yang hebat. Inilah penyebabnya dia memiliki kekuatan meniru orang lain. Walaupun begitu, serum tersebut ternyata memiliki efek samping, yaitu membuat Tony kehilangan ingatan tentang hidupnya. Dia lupa semua tentang dirinya, termasuk identitasnya, masa lalunya, dan keluarganya. Akibatnya Tony mengira dirinya adalah orang jahat. Lama-kelamaan, dia pun benar-benar menjadi penjahat super bernama Taskmaster yang memakai topeng tengkora. Asal-usul topeng ini bermula ketika Tony melatih kelompok pasukan khusus Meksiko yang ingin mengambil ahli perdagangan narkoba. Orang-orang ini menyembah suatu sosok bernama Santa Muerte Senora de los Sombras yang artinya Santa Kematian Wanita Bayangan. Sosok Santa Muerte ini memiliki wajah tengkora. Sebagai rasa solidaritas pada mereka, Tony pun mulai memakai topeng tengkora. Karena menguasai banyak gaya bertarung, Taskmaster selanjutnya melatih semakin banyak orang. Bahkan dia membuat sekolah khusus yang melatih orang-orang untuk disalurkan sebagai anak buah bagi banyak penjahat seperti Dr. Octopus dan Justin Hammer. Serta bagi bermacam-macam organisasi kriminal seperti Hydra, AIM, dan Sons of the Servant. Berbagai pihak pernah pula memanfaatkan jasanya untuk melatih orang tertentu. Misalnya pemerintah Amerika menyurut Taskmaster melatih John Walker. Red Skull memintanya melatih beberapa orang dalam gaya bertarung Steve Rogers untuk dijadikan lawan tanding. Norman Osborn ketika menjadi Direktur Hammer juga membayarnya untuk melatih para penjahat bawahannya. Beberapa tokoh yang pernah menjadi anak didik Tony diantaranya adalah Crossbones, Diamondback Rachel Layton, Mad Dog, dan Spymaster. Selain mengajar, ada kalanya Tony beraksi secara langsung melaksanakan misi bayaran. Misalnya kelompok The Committee menyewanya untuk membunuh Moon Knight. Dalam Taskmaster Vol. 1 isu 1-4, pengusaha Sunset Bane menyewanya untuk mensabotas sesuatu teknologi di perusahaan Stark. Sementara dalam Battle Scars isu 1-4, Orion, yaitu pemimpin kelompok jahat Leviathan, menyewanya untuk menculi anak Nick Fury. Taskmaster pernah pula dimanfaatkan untuk tujuan yang baik. Setelah Tony memakai serum dan kehilangan ingatannya, dia juga lupa tentang istrinya, Mercedes Mercedes yang sama-sama agent Isshield. Mercedes kemudian membuat suatu organisasi kriminal palsu bernama The Orc dan menyuruh Tony melaksanakan misi-misi tertentu. Tony mengira bahwa dia melaksanakan perbuatan jahat untuk The Orc. Padahal sebenarnya, segala misi itu sudah diatur oleh Mercedes supaya menghasilkan informasi penting terkait berbagai organisasi jahat lain seperti Hydra dan AIM. Semua informasi ini kemudian diberikan oleh Mercedes kepada Nick Fury. Jadi tanpa sadar, Taskmaster telah membantu S.H.I.E.L.D. Sayangnya, seusai event Secret Invasion, S.H.I.E.L.D. dibubarkan. Jadi Mercedes tak bisa lagi memasuk informasi bagi organisasi tersebut. Berkat kekuatan supernya, Taskmaster menguasai banyak seni bela diri dan bisa menggunakan bermacam-macam senjata. Dia pernah menduplikasi teknik Black Knight, Black Widow, Captain America, Daredevil, Electra, Falcon, Hawkeye, Iron Fist, Moon Knight, Punisher, Shang-Chi, Silver Samurai, Spider-Man, Wolverine, dan masih banyak lagi toko lainnya. Tony bahkan pernah meniru gerakan menangkap peluru yang sudah ditembakkan, serta meniru seni bela diri bernama Jack Ramak Kaitri yang berasal dari bangsa Alien CR. Walaupun begitu, Tony tidak bisa mengkopi kekuatan super, seperti misalnya fisik super Spider-Man atau radar sense Daredevil. Sementara itu, tentang teknik bertarung Moon Knight, Tony berkomentar bahwa dia sebenarnya tidak suka dan ingin melupakannya, karena Moon Knight lebih suka menerima pukulan daripada menghindarinya. Dengan cara menonton rekaman video yang dipercepat, Tony bisa melakukan gerakan dua kali lebih cepat, namun dia masih dibatasi oleh tubuh manusia normal sehingga hanya bisa melakukannya selama beberapa menit. Selain mengkopi gerakan bertarung, kekuatan Tony bisa dipakai pula untuk beragam jenis keahlian lainnya, termasuk meniru suara, menguasai bahasa, melakukan teknik dalam olahraga, memainkan alat musik, mengemudikan kendaraan, dan memasak. Untuk menyokong aktivitasnya, Tony menggunakan beraneka rupa perlengkapan, dan banyak diantaranya meniru perlengkapan para tokoh lain, misalnya perisai logam, perisai energi, pentungan, panah, beragam jenis pedang dan pisau, penembak jaring, cakar, pistol, serta bermacam-macam senjata lainnya. Dia juga punya alat hologram yang bisa mengubah penampilannya. Seperti sudah disebutkan tadi, serum yang dipakai Tony memiliki suatu dampak buruk terhadap ingatannya. Efek ini berlaku bukan hanya untuk memori sebelum dia memakai serum, tapi juga setelahnya. Ketika dia memperoleh memori baru berupa pengetahuan, dia akan kehilangan memori tentang pengalaman pribadi. Misalnya Tony bisa saja tahu tentang suatu tempat, tapi dia tidak akan ingat apakah pernah datang ke tempat itu atau tidak. Tony bahkan mengaku tidak ingat apa saja yang dia lakukan seminggu sebelumnya, serta melupakan percakapan dalam waktu beberapa hari. Dalam Avengers Academy isu 9, seorang gadis bernama Vinesh menemuinya. Vinesh juga punya kekuatan untuk menduplikasi keahlian orang lain, dan dia ingin tahu apakah Taskmaster adalah ayahnya. Sayangnya Tony mengaku bahwa dia sama sekali tidak ingat. Dalam Earth 1610 alias Ultimate Universe, Taskmaster punya nama asli Anthony Masters, dan ditampilkan dalam Ultimate Comics All New Spider-Man isu 26 dan 27, serta All New Ultimates isu 8-12. Taskmaster yang ini tidak bisa meniru gerakan lawan, tapi dia punya tubuh yang kuat serta suatu kekuatan lain, yaitu ketika terkena serangan super power tertentu, dia bisa menduplikasikannya untuk waktu yang sementara. Misalnya Taskmaster pernah diserang oleh Miles Morales memakai serangan listrik yang disebut Venom Blast, dan setelah itu dia bisa melakukan Venom Blast. Begitu pula ketika Taskmaster diserang memakai energi ledakan oleh Bombshell, dia jadi punya kekuatan serupa. Itulah pembahasan tentang Taskmaster, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook dan grup WhatsApp, like fanpage, serta follow Instagram dan Twitter Marvel Universe Indonesia. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.